Intro Asisen pelatih PRSI Bandung Goran Paulik turut memberikan komentar dan menyebut positif hasil timnas Indonesia yang berasa melangkah kebapak 16 besar Piala Asia 2023. Sebelumnya, skuad Garuda lolos ke putaran 16 besar Piala Asia 2023 setelah Kyrgyzstan menahan imbang Oman dengan skor 1-1 yakni pada pertandingan terakhir grup FD Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada kamis kemarin. Menurut mantan pelatih timnas Hong Kong ini, keberhasilan skuad Garuda melangkah kebapak 16 besar Piala Asia 2023 menjadi secara bagus bagi sabak bola tandah air. Selain itu, masyarakat bisa menyaksikan kembali para juangan timnas merah putih bermain di fase berikutnya. Tentu ini bagus, khususnya untuk sepak bola Indonesia bagi fans yang menyaksikan timnya bermain di 16 besar, kata Goran Paulik. Lebih lanjut lagi, Goran Paulik menuturkan meski timnas Indonesia berasa lalas kebapak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, dua pemain PRSI Bandung yang bergabung dengan skuad Garuda jarang mendapatkan kesempatan bermain. Dua pemain PRSI yang saat ini memperkuati merah putih adalah Mark Lok dan Edu Febriansyah. Pada tiga laga pabak penyisian grup D, Lok hanya bermain satu laga yakni sekitar 15 menit, sedangkan Edu Febriansyah belum sama sekali mendapatkan menit bermain. Kembalinya kualitas Serie A Stefano Baltramme Perkembangan Perkembangan di tubuh PRSI Bandung membuat pelatih Bojanhodak merasa lega. Pemain asal Italia itu diakui Bojanhodak sudah terlihat ada kebisri dengan pemain lini depan lainnya seperti Ciro Alves dan juga Davida Silva. Hal itu semakin terlihat saat PRSI Bandung beruji coba lawan Dewa United belum lama ini di markas Dewa United, paga dengan Kabupaten Tanggerak. Bagus, bisa dilihat Stefano Baltramme bisa terlihat dalam dua gol dia sudah saling mengerti dengan Ciro Alves dan itu bagus. Karena artinya komunikasi bersama Ciro dan Davida Silva semakin bagus. Tutur Bojanhodak Walaupun lanjut Bojanhodak masih ada sedikit terlihat berat dan sentuhan akhirnya belum sesuai harapan apalagi sempat libur cukup lama. Namun pelatih berpaspor Kroasia ini optimis eks pemain Juventus ini bisa semakin bagus dan bisa membantu PRSI Bandung di BRI Liga 1 musim ini. Stefano Baltramme sendiri memang belum lama menjadi kekuatan PRSI. Ia didatangkan jelang putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 sekaligus menjadi karir perdanaannya di Indonesia. Tapi yang pasti saya sangat senang dengan kebajuannya bersama PRSI. Dan saya harap dia terus bisa meningkatkan kemampuannya. Harap Bojan Back asing PRSI Bandung sekaligus pengisi slot ASEAN pangeran biru yakni PRSI perlahan mulai menemukan jawaban terkait masa depannya di tim kebanggaan Boboto. Seusai diparkir pada putaran kedua Liga 1 2023 ini. Dikutip dari Tribunwo.com diparkirnya PRSI Bandung tak terlepas dari kedatangan anak emas Bojan Hodak di Kuala Lumpur City LC lalu. Yakni Kevin Ray Mendoza yang direkrut pada putaran kedua Liga 1 2023 lalu. Alasal Kevin Mendoza yang langsung mendapatkan tempat inti di PRSI Bandung tersebut menggeser Daisuke Sato mengingat Liga 1 2023-nya memperbolehkan enam pemain asing saja dalam satu klub untuk bermain di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Namun kini beredar rumor bahwa Daisuke Sato tak akan ke Liga Thailand seperti apa yang Bojan Hodak katakan terkait nasib pemain bernomor punggung 66 di PRSI Bandung ini. Melahasai dari unggahan Instagram story akun pengamal sekaligus rumor Liga 1 yakni at Liga 1 underscore dagelan pada Minggu 28 Januari. Tombang Daisuke Sato dirumorkan bakal pulang ke kampung ke Filipina dengan status pinjaman dari PRSI Bandung. Tim yang meminati Daisuke Sato tersebut sama-sama berkibrah di kasta tertinggi Liga Filipina. Dimana kaya Aosie Iloilo merupakan jawara di musim lalu. Minimal 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 Terima kasih.